Bagi teman-teman siapa aja ya, entah itu mau dikunjungi Pak Cari, terus Bojone, Garangannya. Calon Bojone, berjarangan, ya wis, pokoknya gak apa. Kalau mau masuk ke Hongkong itu siapkan aja tiket PP pulang pergi datangnya dari mana, mau nanti keluarnya ke mana-mana juga gak apa-apa, yang penting ada tiket keluar Hongkong, namanya juga turis kan jalan-jalan kayak gitu. Nah, terus kalau seandainya kita mau berkunjung di Hongkong, otomatis kalau tidak ada tempat yang dituju, ya pastinya kita harus boge hotel, ada tempat untuk tinggal, jadi eben gak ngemper, gitu. Jadi, siapkan hotel, tempat kita tinggal di Hongkong, tiket PP, terus cash money, kalau seandainya sewaktu-waktu ada pertanyaan, kayak gitu aja. Jadi gak rewet kalau masuk ke Hongkong itu, tapi semuanya depend on petugas imigrasi. Oke, bingung. Bu Junila pun yang ngongkong. Ya, nge-top saya ya, mbak, yuk. Istimewa. Oke, apa yang ditanyakan, mbak? Sure, sure. Mbak, bujuku kan nge-repir ini. Siap? Terus, DNA kan. Bahasa Indonesia aja, mbak. Subscribernya bingung. Bahasa Indonesia. Oh. Kan suamiku kan di Taiwan, kerja di Taiwan, mau ke Hongkong. Terus, dia itu kan, Hongkong itu bebas visa apa enggak, mbak? Bebas visa. Bebas visa. Terus, syarate? Syarate ya, otomatis ke Hongkong itu ada yang dituju. Kalau enggak ada yang dituju, otomatis kan jalan-jalan harus booking hotel. Kayak gitu kan. Intinya dia ada tempat tinggal untuk berlibur di hotel. Eh, di hotel. Berlibur di Hongkong. Artinya booking hotel, kayak gitu kan. Nah, berapa lama? Satu minggu, ya otomatis kan siapkan untuk booking hotelnya satu minggu. Terus, kalau nemui sampean, ya siapkan kontrak kerjanya itu, punya sampean itu. Terus, Hongkong ID bilang kalau sampean Bu Juni mau berkunjung. Kayak gitu no? Pakai kontrak kerja aku. Nanti kalau ditanya imigrasi, otomatis ke Hongkongnya ngapain? Visit my wife. Kayak gitu ya. This is my wife. Work in Hongkong. Kerja di Hongkong. Suruh ngomong bahasa Mandarin sekalian. Nah, bahasa Mandarin kan pinter. Istriku kerja di Hongkong. Kerjanya di alamat ini. Ini kontrak kerjanya Bu Juku. Nah, saya mau berkunjung. Terus, nanti saya mau sekalian liburan. Tinggalnya nanti di hotel ini. Selama kurang lebih satu minggu. Ini tiketku pulang dari Hongkong, balik lagi ke Taiwan. Kayak gitu loh, Mbak. Oh, kalau alasannya di imigrasi mau nemuin istri, berarti kayak pas kontrak kerja, tak foto tak kirim ke suamiku, terus kalau sewaktu imigrasi tanya, bisa gari nanti ya? KTP juga nggak apa-apa. Paspor, kontrak, KTP, paket komplek juga bisa, Mbak E. Kayak gitu kan. Oh, iya. Lihat di HP kan, nanti disampain scan, dokumen, dokumen sampean, kirim ke nomor WAN Ibu Juni Sampean. Kalau sewaktu-waktu ini kan hanya in case, kayak gitu kan. Ada juga imigrasi yang tanya detail, ada juga yang tanpa pertanyaan, langsung dikasih masuk. Kayak gitu loh. Kalau tanpa pertanyaan bisa dikasih masuk, kan otomatis kan bonus tuh. Nggak perlu cincong-cincong, cerut tinggal nemuin sampean gitu. Terus, Mbak, terus yang saya bingungi suamiku tuh, apa Mbak, balik ke Taiwan. Ada syarate nggak, Mbak? Sampain dulu waktu suami sampean kerja, masuk ke Taiwan, syarate opo, ngobone opo, ya sama. Bahwanya itu. Kalau kita sama seperti dari luar negeri manapun, ya entah itu dari Indonesia, masuk ke Hongkong, atau dari manapun. Kalau mau masuk ke Hongkong lagi kan, cuma nunjukkan paspor, visa, kontrak, Hongkong ID. Selesai. Sama, di Taiwan dulu. Bu Jone sampean waktu, datang dari Indonesia ke Taiwan tuh, nunjukkan apa? Kayak gitu loh. Jadi prosesnya sama. Datang dari Indonesia, sama balik ke Taiwan lagi tuh sama. Dia itu visit, apa mau mancep di sini? Vis visit. Nggak visit kok, visit cuma 5 hari di sini. Ya kalau cuma visit kan sederhana, di paspornya dia kan juga ada visa dia di Taiwan. Kan otomatis tinggal ditunjukin, pasti. Anak-anak yang dari Korea, dari Jepang, dari Taiwan yang pengen ngunjungi Bu Jone, rata-rata yuk masuk semua. Karena kan memang ada visanya. Orang Hongkong kan bisa membaca, tulisan cinanya Taiwan, bahwa anak ini kerja di Taiwan. Terus ada tiketnya balik, kau tim sai. Nggak banyak pertanyaan. Tapi kalau cuma masuk tok, terus nggak ada tiket, kelanjutannya mau kemana-kemana, nah itu baru kena masalah. Bu Jone Sampean resmi toh di Taiwan. Resmi? Ada kontrak kan? Ada paspor, ada kontrak, ada ARC. Nah, itu sudah. Nanti tinggal ditunjukkan waktu masuk. Terus aman, wis. Ke Taiwan lagi tinggal tunjukkan seperti sama proses dari Indonesia datang ke Taiwan, Kak Iwit, loh, Baik. Jolali, Kak B. Ini Kak kepingin punya anak, ya Kak B. Apa disarungi, tapi ini pengen punya anak secara disengaja, ya wis, nanti siap-siap. Kalau hamil, majikannya piye, masalahnya piye, sampeannya piye, resikonya wis dihitung, gitu loh. Sudah dihitung dari sekarang. Bukan tidak boleh loh ya, Mbak. Kita cuma saran, Ben Sampean nggak kepontalan. Nggak, masalahnya kan takut nanti kalau positif terus digurukan kan kasihan. Nah, apalagi begitu. Mbak, nggak sampai segitu, Mbak. Ya, makanya kan kita cuma wanti-wanti. Kita cuma, ya sebisa mungkin dengan sesama temen supaya nggak susah. Ya kan, yang susah soalnya sampean. Perempuannya ini loh. Bukan cowoknya, bukan suaminya sampean. Yang disontek itu loh. Yang nyontek mah enak. Yang disontek, yang blending, orang siap, bingung. Kontrak lah, iya. Yang jero majikan, Walaupun kita nggak ada masalah, nggak apa-apa ya. Aturan Hongkong itu, kalaupun kita blending, Itu nggak masalah. Cuma kita kan kadang komisinya... Secara pesikis. Sampai secara pesikisnya terganggu lah. Itu yang kita, kalau memang dipersiapkan kan ada kemarin. Mbak, ya. Dari Korea, dia datang ke sini, terus hamil, pulang. Kan memang... Dan memang dipersiapkan itu memang. Dan ternyata ya jadi. Nikah di Indonesia, nggak dapet-dapet. Basen cuti, terus dapet. Jadi suaminya kerja di Korea. Terus mampir. Terus kalian... Di sini jalan-jalan. Eh, kena. Dapet, hamil. Terus sampai 6 bulan. Baru pulang. Dia sendiri yang minta pulang. Damai. Sama majikannya itu damai. Gitu. Ya, sekarang ya pintar-pintar ya, Cik. Nah. Pokoknya makanya kan kita... Makan-kanya tadi. Mengingatkan. Makanya tadi. KB. Sarungi. Makasih aja diingatkan, Cik. Ya, iya. Wajib itu. Nggak apa-apa. Soalnya, yang kena sampein kan sampein kok susah. Susah kan ya nelfon kita lagi. Soalnya aku kemarin juga... Kemarin juga ada. Terus habis gitu-gituan. Terus habis itu blending. Terus pengennya digugurin. Kan kasihan tau, Mbak. Kitanya juga sakit. Bayinya juga nggak bersalah. Terus dibuang. Nah, yang rungoknya ini perih. Melok perih. Orang melok... Bahagia, seneng. Tapi perih ini... Kena. Kena. Ketularan perih. Kinta satu malam. Nggak satu malam. Berkali-kali kok. Dan disengojo. Bermalam-malam. Bermalam-malam. Tapi kan ini suami istri kan... Nggak ada masalah. Tapi ya. Sampe ini... Siap lah intinya. Nah, itu tadi pokoknya persyaratan... Kalau suami nggak ada masalah. Kok mantul, Sarnil? Ya, Mbaknya pakai headset. Masa? Sekarang saya mantul loh. Garis. Empuk saya ini. Medu. Yang penting suami... Pokok suami... Paspor sama ARC... Sama kontra kerja ya. Boleh. Nanti backup. Backupnya... Datanya sampean. Kontra sampean. Ulak-wale. Visa. Paspor. Hongkong ID. Nomor telepon sampean. Di scan. Di tempat tukang fotokopi kan. Di scan. Terus kirim WA ke sampean. Eh, ke Bujuni. Jadi, sewaktu-waktu kalau imigrasi tanya. Aku bilang, aku mau visit Bu Joku. Menemui Bu Joku. Bu Joku kerja di Hongkong. Ini kontraknya. Ini Hongkong ID-nya. Ini paspornya. Terus, habis itu aku mau jalan-jalan 5 hari di Hongkong. Tinggalnya nanti di... Kan pasti ada booking hotel kan. Tunjukkan. Udah insya Allah nggak ada masalah. Kayak gitu. Tidak ada masalah itu. Aman. Yang penting Bu Juni sampean jelas statusnya di Taiwan mah. Nggak ada masalah. Kan cuma 5 hari. Ada tiket baliknya ke Taiwan juga nggak ada masalah. Tambah. Sip. Begitu. Wiss. Ada lagi yang... Makasih ya Cik ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak Cik. Udah jelas. Makasih ya Cik Bang Tuni. Siap. Kapan kira-kira Bu Juni datang? Wiss. Tanggal 24. Mau tidur. 24 bulan ini? Tidak. Oh iya. Oke. Siap pokoknya ngati-ngati loh mbak ya. Iya Cik. Selamat ya Cik. Sampai-sampai. Sampai selamat. Mudah-mudahan suaminya lancar sampai ketemu sampean. Amin. Sampai di atas ranjang yang putih. Hehehe. Aduh. Mas. Mas. Bojumu. Mas. Omongan itu. Loh. Ya wajar tembak suami istri. Ini masalah gak putih bersih. Iya iya tapi gak perlu disampaikan. Biar mbaknya semakin bergairah. Mbaknya itu cemut-cemut ya sih. Rauh satu mas. Aku isim mas. Sampai isim. Isim. Oke. Bojumnya deh. Oke siap. Semangat mbak ya. Iya mas. Biar jomblo semakin melongon mbak ya. Siap. Siap terlalu mbak ya. Matur sembahan lu. Oke mas. Terima kasih ya. Bye bye. Bye bye. Nah baru ini dibahas. Oke teman-teman ya nah ini. Dari kemarin tuh sebenarnya mbak Anyanya telepon-telepon tapi kebetulan pas saya juga lumayan agak sibuk. Jadi miss call dan hari ini kebetulan jam sudah menunjukkan malam. Saatnya setengah sebelas. Jadi saat-saat yang tepat untuk istirahat. Bagi teman-teman siapa aja ya. Entah itu mau dikunjungi pacari. Terus Bu Juni. Garangani. Atau calon Bu Juni. Kalau mau masuk ke Hongkong itu siapkan aja tiket PP pulang pergi datangnya dari mana mau nanti keluarnya ke mana-mana juga nggak apa-apa. Yang penting ada tiket keluar Hongkong namanya juga turis kan jalan-jalan kayak gitu. Nah terus kalau seandainya kita mau berkunjung di Hongkong otomatis kalau tidak ada tempat yang dituju ya pastinya kita harus bokeng hotel. Ada tempat untuk tinggal. Jadi eh ben kak ngemper. Ben kak ada di gelandangan. Akhirnya kan. Kak Roh. Kak kenal aku. Ada lah dulu kamu yang jamin itu juga ada om Andi. Ya tapi kan kak. Cuma kamu sendiri aja yang ngeset. Nggak mau diatur kayak gitu. Jadi siapkan hotel tempat kita tinggal di Hongkong tiket PP terus cash money kalau seandainya sewaktu-waktu ada pertanyaan kayak gitu aja. Jadi nggak reward kalau masuk ke Hongkong itu. Tapi semuanya depend on petugas imigrasi. Kalau kita mau dikasih izin masuk ke Hongkong untuk jalan-jalan atau kita ditolak itu kebijakan dari imigrasi Hongkong. Jadi di luar. Nulir. Atas informasi. Di luar nurul. Katanya si Mei di luar nurul. Bahasa nyar ya. Di luar nulur. Bukan nalar tapi nulur. Di luar nilir. Saking kopleknya. Oke. Gitu aja ya teman-teman. Pokoknya semangat selalu dan bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!